Si kumbang merah penghisap kembang jilid 17 Asmaraman SKH Oping HOO Akan tetapi kalau dia sedang bertugas dan berada di rumah, dia tidak dapat berkutik Sebagai seorang perwira pengawal, apalagi pengawal di dalam istana, dia harus selalu sopan dan menjaga kesusilaan Sebagian besar para perwira pengawal, juga para prajurit pengawal, yang mengawal sebelah dalam istana Apalagi yang mengawal bagian keluarga putri kaisar, adalah para taikam, laki-laki kebiri Dia sendiri tidak diharuskan menjadi taikam karena kaisar percaya kepadanya Karena tugasnya menjadi komandan pengawal dalam istana, maka seringkali tenggun memimpin rombongan pengawal melakukan perondaan di waktu malam Bahkan sering pula dia mendapat giliran berjaga di dalam taman yang berhubungan dengan tempat para putri Maka, sering pula dia melihat kaisar kalau seribaginda ini sedang berjalan-jalan di dalam taman Atau sedang bersenang-senang dengan para selir danda yang dipondok-pondok indah Tentu saja dia selalu bersikap hormat, berlutut dan menundukkan mukanya Tidak berani mengangkat muka memandang seribaginda dan para wanita cantik itu Akan tetapi, karena dia metuk keranjang, ketika matanya tidak dapat melihat namun hidungnya dapat mencium keharuman yang keluar dari pakaian para wanita Telinganya dapat menangkap suara tawa merdu sekali, sepatah dua patah kata yang keluar dengan halus lembut seperti nyangian merdu Jantungnya terguncang hebat dan lambat laun Setelah hampir dua tahun dia terbiasa dengan kesempatan seperti itu, mulailah dia berani bermain mata Biarpun kepalanya ditundukan, namun matanya mengerling ke atas Makin kagumlah dia ketika melihat wanita-wanita cantik jelita dalam pakaian yang serba idah itu Tadinya, dia hanya mampu melihat bagian tubuh di bawah saja Dari kaki-kaki bungil sampai ke lutut yang tertutup suteta beraneka warna Kini dia dapat melihat wajah para pemilik kaki bungil itu Dan ternyata dia tidak menemukan wanita yang angkuh dan tinggi seperti dalam dongeng tentang putri-putri dan keluarga Kaisar Melainkan wajah-wajah cantik jelita dan manis yang memandang kepadanya dengan penuh gairah Metu yang jeli itu, mulut yang segar kemerahan itu, menunjukkan dengan jelas sekali betapa mereka itu kehasan Tangguan yang sudah banyak bergaul dengan wanita, dapat melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kebanyakan dari para wanita muda itu Para selir dan dayang dari Kaisar, memandang kepadanya dengan penuh birahi Memang demikianlah keadaan para wanita muda dan cantik itu Mereka melihat seorang perwira pengawal yang muda, tampan, ganteng, gagah dan jantan Apalagi mereka mendengar dari para taikam yang selalu bermuka-muka terhadap mereka bahwa Teng Chiang Kun, perwira Teng, ini, yang pernah menyelamatkan Kaisar Adalah seorang perwira yang benar-benar jantan dan laki-laki tulen, bukan taikam Tentu saja hal ini membuat mereka tertarik dan mereka selalu timbul birahi dan gairah setiap kali melihat perwira itu Memang seperti itulah keadaan para wanita muda yang menjadi penghuni istana raja dimanapun juga Seorang Kaisar sudah lajim mempunyai banyak sekali selir dan dayang, sampai puluhan orang banyaknya Hal ini tentu saja merupakan keadaan yang tidak seimbang Puluhan orang selir dan dayang itu adalah wanita-wanita yang masih muda Bagaikan bunga-bunga di taman yang sedang sedar-segarnya, sedang mekar idah dan membutuhkan banyak sekali esiraman dan curahan kasih sayang dan kemanjaan pria Sebaliknya, Kaisar yang sudah setengah tua itu tentu saja tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan badan dan batin mereka Kaisar hanya mampu memberikan kedudukan dan kemewahan saja Para wanita itu mendambakan perhatian, pencurahan kasih sayang yang lebih sering dan lebih banyak Mereka itu rata-rata merasa kesepian, seperti burung-burung dalam kurungan Maka, tidaklah mengherankan dan bukan semata karena watak mereka yang genit Kalau mereka itu segera tertarik kepada tenggun yang muda, tampan, gagah dan memiliki kelingmat Tajam dan senyuman menggeirahkan hati mereka itu Akan tetapi bagi tenggun, yang paling membuatnya tergila-gila adalah seorang selir Kaisar yang bernama Hue Eilan Mula-mula, pertemuannya dengan Hue Eilan merupakan hal yang kebetulan saja dan tidak disengaja Pada suatu malam, beberapa bulan yang lalu, malam terang bulan yang amat indah Tenggun yang kebetulan dinas jaga, memimpin para pengawal dalam istana dan membagi-bagi tugas jaga Merasa iseng dan dia pun memasuki tarman istana bagian barat yang indah Sambil meronda, dia pun sekalian menikmati malam yang amat indah itu Malam yang hawanya tidak begitu dingin, terang bulan pula dan karena ketika itu bunga-bunga di taman sedang mekar Maka keadaan taman itu sungguh amat indah, romantis dan penuh dengan keharuman bunga Tiba-tiba dia dikejutkan oleh gerakan dan suara orang di belakang pondok sarang madu yang merah itu Menduga terjadi sesuatu yang mencurigakan, dia pun menyelinap di antara semak-semak dalam taman dan mengintai dari balik batang pohon Kiranya yang berada di antara bunga mawar yang ditaman di bagian belakang pondok itu adalah seorang di antara para selir yang paling jelta Selir itu memang amat menarik dan membesona hati Tenggun setiap kali melihatnya Dengan kulit muka yang bukan hanya putih mulus seperti para selir lain Melainkan putih bercampur warna merah segar, seperti kulit bayi yang montok Dan selir yang usianya paling banyak 18 tahun itu ditemani seorang dayang pelayan yang juga usianya masih muda, paling banyak 21 tahun, cantik pula Namun, dibandingkan dengan selir itu, kecantikan dayang ini tidak ada artinya lagi Aswi, malam begini indah, taman penuh bunga, udara begini sejuk dan harum Air, betapa indahnya malam ini, Tenggun yang mengintai, merasa jantungnya berdebar penuh kagum Suara itu, demikian merdu, dan kata-kata itu demikian halus dan indah Dayang itu tersenyum Aduh, kata-kata nona Hwe Ellen selalu amat indah, seperti nyanyian, seperti sajak Dayang itu memuji Memang aku suka bersajak Aswi, apalagi dalam suasana yang begini indah Selir cantik itu mengangkat muka memandang ke arah bulan purnama Wajah itu sepenuhnya tertimpa sinar bulan, nampak putih kemarahan Seperti disepuh pangmas sehingga Tenggun yang mengintai terpesona Belum pernah selama hidupnya dia melihat wanita secantik selir itu Dan namanya Hwe Ellen Dayang itu bertepuk tangan memuji Kalau begitu, mengapa nona tidak membuat sajak tentang malam yang indah ini? Saya akan berbahagia sekali mendengarkannya, nona Sikap dayang itu amat bersahabat Karena walaupun kedudukannya sebagai dayang yang melayani selir itu Sebagai pelayan pribadi, namun dayang ini pun termasuk seorang di antara para dayang cantik yang menerima kehormatan dari kaisar Yaitu pernah dan sewaktu-waktu menemani dan melayani kaisar di kamar tidurnya Oleh karena itu, walaupun kedudukan mereka berbeda, namun keduanya merasa senasib dan seperti madu saja Hwe Ellen kembali merenung memandang bulan, lalu beberapa kali dia menarik napas panjang Aswi, di malam terang bulan seperti ini selalu mengingatkan aku akan masa remaja ketika aku belum dibawa ke dalam istana Bergembira ria bersama teman-teman di kampung Dan malam seperti ini selalu mengingatkan aku akan keadaanku sekarang Aku akan mencoba bersajak Akan tetapi hanya untuk pelingga kita berdua saja Aswi, suasana menjadi hening Aswi, juga tenggun yang bersembunyi, menanti dengan penuh pesona Bahkan kembang-kembang di taman itu seperti menanti pula Dari semilir angin lembut mendadak berhenti Seperti memberi kesempatan kepada si jelita untuk mengalunkan suaranya yang merdu Hwe Ellen masih berdiri Demikian lembut seperti sebatang pohon yang liu muda Memandang bulan, kemudian terdengarlah suaranya Lirih dan lembut seperti desahan bayu di antara daun pohon cemara Malam syahdu penuh pesona mencipta sajak memuja asmara Bulan gemilang bayu berdendang Taman mengharu mengapa hati bimbang? Mawar merah cantik jelita, tiada belayan Sepi menderita siapa perduli mawar sengsara Apa guna segala ratap hampa mawar indah Menangis sendir jahirnya layu, kering Mati tanda selu sajak itu diakhiri dengan isak tangis tertahan Aswi segera bangkit berdiri, merangkul Hwe Ellen dan ikut pula menangis Akan tetapi disertai kata-kata menghibur Sudahlah, nona, tidak perlu membiarkan duka berlarut-larut menggerogoti hati Memang beginilah nasib wanita-wanita seperti kita Tanda petik Wahai mawar merah nan suci ada taman setotong hati Dengan pupuk kesetiaan sejati dan siraman air cinta murni Bersedia menampung jika sudi dua orang wanita itu terkejut Dan menengok ke arah pohon besar di belakang pondok Ketika melihat munculnya tenggun, Hwe Ellen tidak menjadi ketakutan Wajahnya berubah kemerahan dan kedua kakinya gemetar Ketika perwira yang tampan itu menghampiri Mereka berdiri dan saling pandang Sedangkan Aswi sambil menahan senyumnya mundur ke belakang nonanya Dua orang wanita ini sudah seringkali membicarakan ketampanan dan kegagahan tenggun Kiranya tengci yang kun kata Hwe Ellen Suaranya merdu dan lirih Agak gemetar karena jantungnya berdebar penuh ketegangan Selamat malam, cuon puteri dan maafkan kalau hamba mengganggu Hamba tadi meronda lalu mendengar Sudahlah, Ciyangkun Engkaukah yang menjawab saja ku tadi betapa beraninya wanita ini Tikar tenggun, betapa khasnya Benar, cuon puteri, dan ampunkan hamba Benarkah apa yang kau katakan dalam sajak tadi? Engkau bersedia menampung mawar layu Bersedia menyirami dan menyegarkannya kembali Hamba bersedia, dengan sungguh hati dan dengan segala kebahagiaan dan kehormatan Cuon puteri Kini seluruh tubuh Hwe Ellen gemetar dan ia menoleh ke sekeliling Setelah merasa yakin bahwa tidak ada orang lain di situ Ia melangkah maju, memegang tangan perwira itu dan berkata lirih Mari kita bicara di dalam pondok, Ciyangkun Tidak baik kalau diketahui orang Aswi, engkau menjaga di luar Aswi tersenyum gembira dan mengangguk Membayangkan bahwa ia pun sudah pasti akan mendapat bagian Karena bukankah rahasia mereka berdua berada di telapak tangannya Ciyangkun menjadi berani dan dia pun menggenggam tangan yang kecil hangat dan lunak itu Dan mereka bergandeng tangan memasuki pondok sarang madu Mudah dibayangkan apa yang terjadi malam itu di pondok sarang madu Dua orang muda yang dilanda dan dicengkeram nafsu birahi itu sepenuhnya menyerah Dan menjadi permainan nafsu mereka sendiri yang tak pernah mengenal puas Dan keduanya terkulai dan menyerah Bagi Hwe Elan yang sejak perawan dibawa ke dalam istana Selama ini hanya mengenal kaisar yang setengah tua sebagai satu-satunya pria yang menggaulinya Kini bertemu dengan Tenggun yang muda, gagah, tampan dan jantan Tidak tah mengherankan kalau ia tergila-gila Sebaliknya, biarpun Tenggun sudah banyak bergaul-a dengan wanita Namun selama ini dia pun belum pernah bertemu dengan wanita secantik dan sepanas Hwe Elan Maka dia pun tergila-gila dan keduanya saling melekat Dan merasa bahwa mereka tak mungkin dapat saling kehilangan atau saling berpisah Tenggun yang cerdik maklum bahwa keselamatan dia dan kekasihnya berada di tangan asui Kalau dibiarkan hal itu lewat begitu saja Tentu dia dan kekasihnya akan menjadi permainan dayang itu dan dapat diperas habis-habisan Oleh karena itu, atas persetujuan Hwe Elan yang juga melihat ancaman bahaya ini Tenggun memergunakan ketampanannya untuk merayu asui Dan dayang ini pun hanya seorang gadis yang tidak jauh bedanya dengan Hwe Elan Haos akan belayan dan kasih sayang pria, apalagi kalau prianya setampan dan segagah Tenggun Ia pun menyerah dalam dekapan Tenggun Maka amanlah hubungan mereka karena kesemua ia terlibat Nafsu tak pernah merasa puas Bahkan makin dituruti, nafsu menjadi semakin ganas, semakin kelaparan dan selalu titik menghendaki lebih Maka, pertemuan antara Tenggun dan Hwe Elan yang ditemani asui yang berakhir dengan permainan cinta gelap sepanjang malam itu tidak berhenti sampai di situ saja Pertemuan demi pertemuan diatur dan diadakan antara mereka, makin lama semakin sering seperti orang kecanduan Dua bulan telah lewat dan pada malam yang amat dingin itu, Tenggun tidak undur oleh dinginnya hawa udara dan dia sudah menanti kekasihnya di dekat pondok sarang madu Malam itu adalah malam yang penting sekali bagi mereka bertiga, karena malam itu mereka sudah mengambil keputusan untuk melarikan diri dari dalam istana Atau lebih tepat, Hwe Elan akan dibantu kekasihnya melarikan diri keluar istana Sejak sore tadi Tenggun yang menjadi komandan pengawal telah mengatur sedemikian rupa sehingga ada jalan terbuka yang tidak dijaga Dan agaknya hawa udara yang dingin membantu mereka para pengawal lebih suka bersembunyi di dalam gardu penjagaan menghangatkan diri Karena ia sendiri juga terlibat, maka tentu saja asli juga ikut pula melarikan diri Tenggun bukan seorang bodoh Dia tidak berani melarikan dua orang wanita yang sudah menjadi kekasihnya itu ke rumahnya yang masih berada di dalam lingkungan istana Tidak, dia tidak setolol itu Dengan bantuan keuangan dari Hwe Elan, menjual barang-barang perhiasan yang mahal Tenggun telah membeli sebuah rumah di kota Yeusian, jauh di sebelah barat kota Raja Rencana mereka, kalau dua orang wanita itu sudah dilarikan ke Yeusian Kemudian setelah keributan karena pelarian mereka itu meredah Tenggun akan melepaskan jabatannya dan menyusul ke Yeusian di mana mereka akan hidup baru Dengan berdagang menggunakan modal yang sudah mereka kumpulkan Tak lama kemudian, muncullah dua orang wanita muda itu, membawa buntalan Tenggun menyambut mereka dengan rangkulan, mereka bercuman mesra Lalu ketiganya menyelinap di antara pohon-pohon dan rumpun bunga di taman Melarikan diri melalui jalan yang sudah diatur oleh Tenggun Sesuai rencana, mereka dapat keluar dari lingkungan istana tanpa diketahui orang Seorang paman, sanak ibunya, telah menanti di luar tembok istana dengan sebuah kereta Dua orang wanita itu pun naik ke dalam kereta Setelah mereka berangkulan sejenak dengan Tenggun di dalam kereta untuk mengambil selamat berpisah Kereta lalu dilarikan dan Tenggun menyelinap kembali ke dalam tembok istana Kembali ke gardu penjagaan seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu Pada keesokan harinya, barulah para selir dan daya yang menjadi ribut karena mereka tidak melihat adanya Hwe Elan dan Aswi Setelah Mi lapor kepada Tengciangkun dan komandan ini mengerahkan semua anak buahnya mencari-cari di dalam kompleks istana tanpa hasil Barulah laporan disampaikan kepada Kaisar tentang menghilangnya selir dan daya yang itu Bagi Kaisar, kehilangan seorang selir dan seorang daya yang tidak ada artinya karena dalam sehari saja dia mampu mendapatkan 10 orang penggantinya yang lebih muda dan cantik Akan tetapi yang membuat Kaisar marah adalah karena peristiwa itu merupakan tamparan dan merupakan hal yang memalukan Seolah-olah larinya mereka itu memberi kesan bahwa para selir dan daya yang merasa tidak beruntung hidup di dalam istana Karena itu, Kaisar memanggil Tenggun dan menarahinya Tenggun, engkau lah yang menjadi komandan jaga, komandan pengawal di bagian dalam istana Bagaimana sampai engkau dan pasukanmu kebobolan dan tidak tahu adanya dua orang wanita yang meloloskan diri dari istana Tenggun berlutut dan memberi hormat sampai dahinya menyentuh lantai Mohon seribu ampun, seribaginda Hamba telah mengerahkan seluruh pasukan pada malam tadi untuk berjaga-jaga, bahkan hamba sendiri melakukan randa Akan tetapi, malam tadi hawa udara demikian dinginnya sehingga para pengawal banyak yang berlindung di dalam gardu Bahkan para pengawal di bagian luar istana pun banyak yang berada di dalam gardu sehingga tidak ada seorang pun yang melihat dua orang wanita itu keluar dari dalam istana Hamba menerima salah, dan hamba siap menerima hukuman dari paduka Bahkan hamba akan menerima andai kata hamba dihukum mati, buang atau dihentikan dari jabatan hamba sekalipun Ucapan terakhir itu bukan hanya untuk pemanis bibir atau untuk pengakuan salah belaka Tenggun akan bersyukur sekali kalau memang dia dihentikan dari jabatannya karena dia akan dapat segera menyusul kekasihnya, ke kota Yeusyan Akan tetapi, Kaisar mengampuninya karena Kaisar masih teringat akan jasa perwira muda itu Kaisar lalu memerintahkan Tenggun untuk menghubungi para komandan pasukan pengawal di dalam dan di luar istana untuk melakukan penyelidikan dan mencari dua orang wanita yang lolos dari istana itu Untuk merangsang mereka, Kaisar menjanjikan kenaikan pangkat dan hadiah besar kepada siapa yang dapat berhasil membawa kembali dua orang wanita itu ke istana Semua ini dilakukan Kaisar bukan karena dia sayang kepada dua orang wanita itu, melainkan karena dia ingin menghapus kesan buruk dan akan menghukum mereka Tentu saja usaha ini sia-sia Tidak mudah mencari dua orang wanita yang sudah pergi jauh itu, apalagi ada Tenggun yang selalu mengelabungi dan menyesatkan arah penyelidikan dan pengejaran Malam itu kembali Tenggun berdinas jaga Dia duduk termenung di dalam gardu jaga sebulan telah lewat semenjak kekasihnya pergi melarikan diri Selama itu, baru satu kali dia sempat menengok ke kota Yeusian, dengan dalih mencari jejak mereka yang melarikan diri, sekalian cuti Hatinya lega bahwa W.E. Landan Aswi telah tiba di tempat tujuan dengan selamat Kedatangan mereka sebagai penduduk baru, dengan pamannya sebagai cuan rumah, tidak menimbulkan kecurigaan Akan tetapi, hanya sehari semalam saja dia dapat melepaskan rindunya kepada W.E. Landan Aswi Dia harus cepat mengundurkan diri dari jabatannya, pikirnya Akan tetapi tidak sekarang, karena sekarang akibat pelarian itu masih menjadi buah bibir Juga Kaisar masih belum melupakan peristiwa itu dan seringkali menanyakan berita pencarian dua orang wanita itu Tenggun merasa gelisah Dua orang kekasihnya di Yeusian itu terlalu cantik Mereka masih muda dan mereka sampai nekat melarikan diri dari istana adalah karena mereka merasa kesetian dan ingin menikmati hidup bersama dia Sekarang, kembali mereka kesetian di Yeusian dan hal itu amat berbahaya kalau dibiarkan berlarut-larut Siapa tahu akan muncul penggoda di sana, seorang pemuda yang ganteng Hatinya dipenuhi rasa cemburu dan dia semakin gelisah Dia bangkit dan memesan kepada anak buah yang berada di pintu agar waspada Dia sendiri lalu meninggalkan gardu, memasuki taman Dia ingin mencari angin dan hawa sejuk untuk menenangkan hatinya yang gelisah Tanpa disengaja, langkah-langkah kakinya membawanya menuju taman barat dan tibalah di depan pondok sarang madu Dia berhenti sejenak dan membayangkan semua pengalaman yang amat menyenangkan di pondok itu bersama Hwe Eilan dan Aswi Terkenanglah dia kepada mereka dan timbul perasaan rindu Teng Chiang Kun Suara merdu seorang wanita yang memanggilnya itu membuat Teng Gun tersentak kaget Hampir dia berseru memanggil nama Aswi ketika melihat munculnya seorang gadis berpakaian dayang dari balik semak sumak Teringat bahwa Aswi telah pergi bersama Hwe Eilan, dia menahan suaranya dan memandang penuh perhatian Kiranya wanita itu adalah Acwi, seorang dayang lain, pelayan dari selir kelima kaisar Karena banyaknya dayang di istana, tentu saja Teng Gun tidak mengenal mereka semua dan biarpun dia tahu bahwa wanita yang manis ini pun seorang dayang Dia tidak tahu siapa namanya Ada apakah? Siapakah engkau dan mengapa memanggilku di sini? Tanyanya, pura-pura alim Kalau saja tidak pernah terjadi peristiwa larinya Hwe Eilan dan Aswi, tentu sikapnya berbeda dan dia akan lebih ramah dan manis terhadap dayang ini STTT, Chiang Kun, aku acui dan aku akan membicarakan urusan penting denganmu Mari kita masuk ke dalam pondok dan bicara di dalam kata wanita itu sambil melepas kerling tajam disertai senyum manis menentang Pada saat itu, Teng Gun sedang berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan setiap kecurigaan tentang menghilangnya selir kaisar dan dayangnya itu dari dirinya Maka biarpun dengan hati menyesal, terpaksa dia tidak berani melayani tantangan yang menggeirahkan itu Aih, Nona Acwi Jangan main-main Mana aku berani katanya menolak Teng Chiang Kun, tak usah berpura-pura Aku mau bicara tentang rahasia pondok sarang madu Hayolah ia melangkah menuju ke pintu depan pondok Teng Gun mengerutkan alisnya Rahasia pondok sarang madu jantungnya berdebar tegang Apa maksudmu? Maksudku, hem, apalagi kalau tidak mengenai WLan dan Aswi Nah, maukah engkau ikut masuk? Atau engkau lebih suka kalau aku membicarakan urusan itu dengan orang lain seketika pucat wajah Teng Gun mendengar ucapan itu tak perlu dijelaskan lagi Sudah cukup jelas, sudah terlalu jelas bahwa dayang ini mengetahui semua rahasia pelarian WLan Aswi Maka, tanpa banyak cakap lagi, dia lalu melangkah masuk mengiringkan wanita itu ke dalam pondok sarang madu Setelah mereka tiba di dalam pondok Teng Gun segera bertanya lirih Acwi, apakah sebetulnya yang kau inginkan Acwi membalik dan mendekati Teng Gun? Matanya mengerling tajam dan mulutnya tersenyum Perlukah engkau bertanya lagi, orang muda yang tampan? Aku tidak membutuhkan apa-apa kecuali apa yang dibutuhkan WLan dan Aswi Dan aku tidak menginginkan apa-apa darimu kecuali apa yang telah kau berikan kepada mereka Wanita itu lalu melingkarkan kedua lengannya ke leher Teng Gun Dua buah lengan itu melingkari leher sekuat dua ekor ular dan yang terdengar kemudian hanya dengus dan rintih Disusul napas tersendat-sendat dalam kegelapan di pondok sarang madu itu Baik Acwi maupun Teng Gun tidak tahu betapa sejak tadi ada sepasang metle Tajam mencorong yang mengentai perbuatan mereka sejak mereka saling jumpa di luar pondok Pemilik metle ini adalah seorang laki-laki setengah tua Berusia sekitar 55 tahun Bertubuh sedang masih tegap Pakaiannya istana Tentu saya Teng Gun tidak mengenal mereka semua Dan biarpun dia tahu bahwa wanita yang manis ini pun karena ia adalah Teng Bun An Atau yang berjuluk Ang Hong Cusi Kun Bang Merah Seperti telah kita ketahui Teng Bun An pergi ke kota raja untuk memulai hidup baru Karena dia merasa sudah tua dan bosan dengan kehidupan petualangan Seperti yang selama ini di alaminya Dia terlalu banyak musuh Bahkan akhir-akhir ini dia dikejar-kejar orang-orang pandai sekali Termasuk puterannya sendiri yang bernama Teng He Dia mengambil keputusan untuk pergi ke kota raja dan mencari kedudukan Untuk dapat mengembalikan kedudukan dan kemuliaan yang pernah dimiliki ayah kandungnya dahulu Yaitu Mendiang Teng Shok yang menjadi pejabat tinggi di kota raja Dia harus mampu meraih suatu kedudukan yang lebih tinggi daripada yang pernah dimiliki ayahnya Dan satu-satunya jalan untuk dapat memperoleh kedudukan tinggi itu hanyalah membuat jasa Kalau mungkin langsung terhadap kaisar Biarpun dia pandai ilmu silat dan mengerti juga ilmu sastra Namun tanpa memiliki hubungan yang baik dengan para pejabat tinggi Akan sukarlah memperoleh kedudukan Apalagi bagi seorang setua dia Ketika berada di kota raja T. Angbunan segera mendengar berita yang amat menarik hatinya Yaitu tentang adanya seorang perwira pengawal muda yang menyebar berita bahwa perwira itu adalah putra dari Ang Hang Chu Hal ini dirasakannya amat aneh Bukankah selama ini namanya dianggap jahat dan buruk Dibenci oleh para pendekar dan ditakuti di dunia Kang O? Bahkan andai kata dia mempunyai anak kandung Seperti halnya Teng Hei Maka anak itu tentu akan malu mengaku sebagai putra Ang Hang Chu Akan tetapi kenapa orang ini Seorang perwira pengawal pula Menyebarkan berita bahwa dia putra Ang Hang Chu Seolah-olah hal itu membanggakan hatinya Tadinya dia hanya tersenyum saja mendengar berita itu Dan dianggapnya perwira itu seorang pemuda yang telol dan suka membanggakan diri meminjam ketenaran orang lain Akan tetapi setelah dia mendengar bahwa perwira muda itu bernama Teng Gun Dia terkejut Si Teng Dunia Kang O sudah mengenal nama julukan Ang Hang Chu Akan tetapi tidak ada atau amat jarang sekali orang mengetahui bahwa Ang Hang Chu memiliki si nama keturunan Teng Berita itu amat menarik hati Teng Bun An Apalagi ketika dia mendengar bahwa perwira bernama Teng Gun itu bekerja sebagai seorang komandan pengawal dalam istana Tetapi setelah mendengar dayang itu menyebut Teng Chiang Kun dia terkejut dan juga merasa gembira sekali Tak salah lagi pikirnya Inilah perwira yang mengaku sebagai putera Ang Hang Chu itu Dan dari penerangan yang tidak begitu cerah cukup baginya untuk bernapas lega Setidaknya orang muda itu tidak mengecewakan untuk menjadi puteranya Jangkung, tegap, tampan dan gagah Apalagi setelah dia mendengar percakapan antara mereka, hatinya bangga Pemuda yang mengaku puteranya ini ternyata seorang pria yang disukai wanita Buktinya, dayang itu juga memikat cintanya Dan memergunakan semacam rahasia pondok sarang madu sebagai alat untuk memeras Agar perwira muda itu suka memuaskan nafsu birahinya Diam-diam Teng Bun An tersenyum bangga Dan melihat pemuda itu mengikuti S.I. Dayang memasuki pondok Dia pun cepat meloncat ke atas genteng untuk melakukan pengintaian Di dalam kamar pondok itu hanya diterangi dua buah lilin Namun cukup bagi matci Teng Bun An yang tajam dan terlatih baik Mula-mula dia hendak melihat apakah orang yang mengaku puteranya itu pun cukup jantan melayani wanita dalam bercinta Akan tetapi, ketika dia mengintai dari atas dan mula-mula hanya terdengar bunyi dengus nafas dan rintihan Di susul pernapasan yang tersendat-sendat, dia terbelalak Perwira muda yang mengaku puteranya itu sama sekali tidak mencumbu rayu, tidak membelai mesra Melainkan mencekik leher gadis itu menggunakan ikat pinggang dayang itu sendiri Betapa gilanya Sayang kalau gadis muda semanis itu dibunuh begitu saja Kalau perwira muda itu telah menikmatinya, mau dibunuh atau tidak dia tidak akan peduli Akan tetapi jelas bahwa mereka itu baru saja saling bertemu Mengapa perwira itu membunuhnya tanpa membelai atau mencumbu sedikitpun? Akan tetapi dia menahan diri, tidak mau mencampuri karena ia ingin sekali tahu perkembangan selanjutnya Keadaan perwira muda yang mengaku puteranya itu tentu saja baginya jauh lebih menarik dan lebih penting daripada nyawa seorang gadis dayang istana Melihat ker perwira itu membunuh dayang, yang memakan waktu cepat sekali, Teng Bun An dapat menduga bahwa perwira muda itu sedikit banyak memiliki tenaga yang lumayan juga Kini Teng Bun melepaskan ikat tinggang dayang itu, mengikat ujung ikat tinggang ke atas pihang dan menggantung mayat dayang itu pada lehernya Mengatur sedemikian rupa sehingga sekali lihat saja orang akan menduga bahwa dayang itu mati membunuh diri dengan kera menggantung Dia membalikan sebuah bangku di bawah mayat Dengan cermat dia mengukur dan memperhitungkan Kalau gadis itu membunuh diri, tentu memergunakan bangku itu untuk berdiri dan mengikat ujung ikat tinggang ke tihang Mengikatkan ujung yang lain di lehernya kemudian menendang bangku itu sehingga tubuhnya tergantung dan mati tercekik Tepat sekali Setelah merasa puas, dia lalu menup padam api lilin dan keluar dari dalam pondok, menutupkan daun pintu pondok itu Kemudian, dengan tenang dia pun kembali ke pos penjagaan seperti tidak pernah terjadi sesuatu Pada keesokan harinya, kembali istana kaisar menjadi gempar ketika mayat acui ditemukan dalam keadaan menyedihkan Ia mati tergantung dalam pondok sarang madu, lidahnya terjulur panjang, matanya melotot dan tubuhnya kaku Akan tetapi karena keadaannya jelas menunjukkan bahwa ia telah menggantung diri sampai mati Maka tidak ada persoalan lain kecuali mengurus mayatnya dan selanjutnya tidak ada apa-apa lagi Biarpun dia telah berhasil membunuh acui yang mengetahui rahasianya tanpa meninggalkan jejak Tetap saja hak titenggun merasa tidak tenteram Dia dapat menduga bahwa kalau sampai acui mengetahui rahasia itu Berarti asui, dayang yang menjadi pelayan hui elan itulah yang bermulut panjang dan membocorkan rahasia Mungkin hanya untuk pamer dan membanggakan diri bahwa ia telah berhasil menjadi kekasih perwira teng yang banyak dikagumi para puteri itu Yang membuat dia gelisah, siapa saja yang sudah mengetahui akan rahasia itu? Apakah hanya kepada acui saja asui bercerita? Ataukah celotehnya didengar lebih banyak dayang lagi? Selakalah kalau begitu Dia harus cepat pergi ke kota Yeusyan untuk minta keterangan asli Dan dayang yang panjang mulut itu perlu ditegur Atau bahkan dihajar agar lain kali tidak berani lagi berlancang mulut Menyebarkan rahasia yang seharusnya dipegang tegur Karena amat berbahaya kalau sampai terdengar oleh istana Pada keesokan harinya, tenggun mohon diri dari kaisar untuk keluar dari istana Dalam usahanya menyelidiki sendiri kehilangan selir Hwe Elan dan pelayannya, asui Untuk itu, dia minta cuti selama sebulan Tentu saja permohonannya dikabulkan Karena kaisar juga masih merasa amat penasaran dengan menghilangnya selir dan dayangnya itu Dan memang merupakan tanggung jawab tenggun Sepenuhnya sebagai perwira pengawal dalam istana untuk dapat menangkap selir yang melarikan diri itu Kedatangan tenggun di kota Yeusyan dilakukan secara diam-diam Bagaimanapun juga, dia tidak berani secara terang-terangan memperlihatkan diri kepada umum Ketika dia mengunjungi kekasihnya, yaitu Hwe Elan dan asli yang kini sudah membuka sebuah toko kain di kota itu Dia datang pada malam hari, melalui genteng rumah seperti seorang pencuri Akan tetapi kedatangannya itu disambut dengan mesra dan manis oleh Hwe Elan dan asli yang sudah merasa rindu sekali kepada pria ini Akan tetapi, kemesraan itu diliputi mendung Tenggun juga merasa rindu kepada mereka, nampak gam dan merung Tentu saja hal ini membuat dua orang wanita itu menjadi khawatir Koko, apakah yang menyebabkan engkau nampak murung dan tidak senang Hwe Elan merangkul dan duduk di atas pangkuan kekasihnya Tenggun menghela nafas Aku telah membunuh Dayang Acui Acui-Asui terkejut sekali mendengar bahwa kekasih majikannya Juga kekasihnya sendiri itu, telah membunuh Acui Seorang Dayang Istana yang menjadi sahabat baiknya Membunuh Acui? Kenapa Hwe Elan juga berseru kaget dan ia turun dari atas pangkuan kekasihnya Akan tetapi masih merangkulnya dan mengamati wajah yang tampan itu dengan khawatir Ia telah mengetahui rahasia kita dan ia memerasku untuk melayaninya Karena itu, aku lalu membunuhnya, diceritakannya peristiwa dalam taman itu kepada dua orang wanita yang mendengarkan dengan wajah berubah pucat Dan kalau sampai Acui mengetahui rahasia kita itu, sudah pasti bahwa seorang di antara kalian yang telah membocorkannya dan menceritakannya kepada Acui Hayo, siapa yang telah bicara dengan Acui? Mengaku saja Hwe Elan memandang kekasihnya yang sudah bangkit berdiri itu dengan metel, terbelalak, lalu ia menggeleng kepalanya Tidak, aku sama sekali tidak pernah bicara tentang hubungan kita kepada siapapun juga Aku cukup mengetahui betapa berbahayanya kalau hal itu kulakukan Terima kasih telah menonton